Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngore TV Nah sekarang kita akan belajar tentang ini ya Tentang Masih tentang tekanan Ini materi kelas 8 Untuk semester yang kedua ini Nah ini sekarang kita akan belajar tentang tekanan pada jahat cair Nah untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis Jadi apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis itu Jadi hidro itu air Jadi disini ada tekanan pada jahat cair yang diam Kalau misalkan disini ya Misalkan di kolam atau kolam renang Nah kalau misalkan kita berenang itu semakin ke dalam Itu tekanannya itu semakin kuat Semakin besar Jadi itu adalah semaksud dengan tekanan hidrostatis Jadi nanti ada tekanan hidrostatis Ada tekanan hidrodinamis Jadi tekanan pada jahat cair yang sedang mengalir Atau misalkan pada Contohnya itu pada air sungai Nah sekarang kita lihat Jadi tekanan hidrostatis ini Atau kita singkat dengan pH Atau pressure hidrostatis Nah disini ada beberapa faktor yang pengaruhi Yang namanya tekanan hidrostatis ini Yang pertama itu ada Masa jenis Ada gravitasi dan hal itu adalah kedalaman Nah disini yang namanya tekanan hidrostatis Dia berbanding lurus dengan masa jenis Jadi kalau misalkan kita berenang di air laut Dengan di air tawar itu akan berbeda Jadi itu di air laut itu lebih besar tekanan hidrostatisnya Karena kenapa? Karena disana ada Jadi kalau misalkan kita anggap Yang namanya air laut itu lebih besar Lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan air tawar Jadi itu akan memperbesar yang namanya tekanan hidrostatis Yang kedua itu adalah gravitasi Ini gravitasi itu juga berpengaruh Yang nanti dengan berat Berat benda Nah ini adalah tekan kedalaman Jadi semakin dalam itu tekanan hidrostatisnya semakin besar Jadi kalau misalkan kita berenang semakin ke dalam Itu nanti tubuh kita itu akan terasa berat Kenapa? Karena air itu menekan tubuh kita ke segala arah Segala arah itu semakin besar Jadi semakin dalam itu semakin besar tekanan hidrostatisnya Jadi tekan hidrostatis itu dia berbanding lurus dengan masa jenis Terus gravitasi dan kedalaman Jadi yang namanya pH atau tekanan hidrostatis itu Kita bisa remuskan dengan Rho dikali G dikali H Nah apa itu pH? Ya disini adalah tekanan hidrostatis Dengan satuan Newton per meter persegi atau pascal Atau sebut dengan pH G itu gravitasi ya Meter perseguin kuadrat H itu kedalaman atau meter satuannya Dan Rho itu adalah masa jenis jat cair Satuannya adalah kilogram per meter kubik Nah disini kita lihat disini Disini ada seekor ikan itu di dalam kolam Nah kolam ini memiliki kedalaman misalkan disini Berapa ya? 20 meter Nah jarak ikan ke dasar itu misalkan 10 meter Berarti ikan ke permukaan itu adalah 20-30 ya Jadi disini dari ikan ke permukaan adalah 20 meter Nah mana sih yang dimaksud dengan kedalaman? Jadi ingat kalau kedalaman itu kita mengukur dari permukaan air ke ikan Kalau misalkan dari dasar ke ikan itu seperti dengan ketinggian ikan Ya sekali lagi jadi kalau misalkan kita mengukur kedalaman itu dari permukaan ke ikan Kalau misalkan kita mengukur ketinggian ikan Berarti dari dasar ke ikan Nah yang 30 meter itu adalah ke kedalaman dari kolam tersebut Nah kita lihat bagaimana contohnya untuk tekanan hidrostatis ini ya Nah ini Jika kedalaman Perhatikan gambar berikut ini Jika kedalaman kolam 30 meter Percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8 meter per sekuan kuadrat Dan masa jenis air 1000 kg per meter kubik Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan Nah kita lihat disini Diketahui itu yang namanya rho 1000 kg per meter kubik Terus Gravitasinya itu adalah 9,8 meter per sekuan kuadrat Nah disini Kedalaman kolam adalah 30 meter Berarti dari sini ke sini Dari permukaan ke dasar ada 30 meter Nah ini yang 10 itu bukan kedalaman Tapi adalah ketinggian Berarti kedalaman dari sini kan Dari permukaan ke ikan Berarti disini hanya 30 dikurangi 10 Ya berapa? 20 meter Nah kita lihat disini Ditanya itu adalah pH Sekarang kita jawab Ingat yang namanya pH Atau tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H Rho nya adalah 1000 G nya adalah 9,8 Dan H nya adalah 20 Nah ini gak cuat ya 20 dikali 9,8 Berarti ini gak cuat nolnya Disini hilang Hilang komanya Berarti 2000 Dikali 98 2 dikali 98 adalah 19,6 Nolnya ada berapa? 3 1,2,3 Nah berarti 196 ribu Ya 196 ribu Newt Paschal aja Ya Nah berarti Ini kan terlalu besar rangkanya Kita sederhanakan Jadi kita bagi 1000 Jadi kita bikin yang namanya Kilopaskal Berarti nolnya kita coret 9 Eh 3 ya Berarti ini 196 Kilopaskal Nah kita lihat Untuk soal yang kedua Nah ini pengembangan Dari soal yang pertama Tapi ini Sama ya Pengajiannya Tapi disini ada 2 ekor ikan Disini ada Kedalaman kolamnya Dari 25 meter Nah disini untuk Masa jenis air Itu adalah 1000 kg per meter kubik Dan Gravitasnya 10 meter per sekund Sekund kuadrat Nah sekarang tentukan Berapa perbedaan Tekanan hidrostatis Kedua ikan tersebut Nah kita lihat disini Ketahui Ya Rho nya itu Berapa 1000 kg Per meter kubik Terus G nya itu Gravitasinya 10 meter Per sekund Kuadrat Nah disini Untuk H1 Atau ikan yang pertama Kita anggap ini ya Yang pertama Itu adalah Ikan ketinggiannya 5 meter Berarti Berapa Dalaman kolamnya Dari 25 Tinggi ikannya Ketinggian ikan Dari 5 meter Berarti 20 meter Untuk H yang kedua Berarti 25 Dikurang 15 10 meter Ditanya Nah Delta PH Atau kita Sebut sebagai Selisih Selisih atau Perbedaan Tekanan hidrostatis Ikan Sa pertama Dan ikan kedua Ingat Yang namanya PH itu kan Disini Rho Dikali G Dikali H Berhubung disini Adalah Perbedaan Nah Disini kan Yang berpengaruh Itu kan Kedalamannya Untuk Rho Dan G Itu sama Berarti disini Untuk delta PH Sama dengan Rho Dikali G Nah kita Kurangi saja Selisih Perbedaan Selisih atau Perbedaan Dari Kedalaman Kedua ikan Berarti disini Kita anggap Yang kedua ini Yang pertama Yang dia Ini Berarti H1 Dikurangi H2 Rho Berapa Itu 1000 G Ini adalah 10 Dan H nya itu 20 Dikurangi 10 Berarti 1000 Dikali 10 Dikali 10 1 X1 X1 Itu kan 1 0 nya Berapa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Berarti 100 1000 100 1000 Pascal Berarti Kita ubah Menjadi Kiro Pascal Tinggal Dibagi 1000 Berapa 100 Kilo Pascal Ya Mudah Untuk Tekanan Hidrostatis Ini Perhitungannya Ingat Lumusnya Itu Lupa PH Sambah Dengan Rho Dikali G Dikali H Begitu Seja Untuk Untuk Video Kali Ini Menembulan Ini Bisa Membantu Kalian Yang Masih Kesulitan Untuk Memahami Yang Namanya Tekanan Hidrostatis Jangan lupa Subscribe Melihat TV Serta Like Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kamu Ya Kita Temu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh